Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Iran mengincar reaktor nuklir di Mona di Israel sebagai target serangan rudal jika perang benar-benar pecah Militer Teheran telah mensimulasikan serangan semacam itu selama latihan perang Great Prophet 17 pekan lalu Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran menerbitkan sebuah video yang menunjukkan tiruan dari situs nuklir di Mona sebagai target operasi simulasi Reaktor di Mona yang dikenal sebagai Simon Perez Negev Nuclear Research Center ditandai sebagai pusat produksi UMD atau senjata pemusnah massal dalam video beresolusi tinggi tersebut Sebanyak 16 rudal balistik dan 5 drone bunuh diri diluncurkan terhadap target tiruan dalam operasi simulasi oleh militer Iran Ketegangan terus memanas antara Iran dan Israel dalam beberapa pekan terakhir ketika perundingan nuklir antara Teheran dan negara-negara kekuatan dunia terhenti di Wina Israel telah bersumpah bahwa jika program nuklir Iran mencapai tahap yang mendekati produksi senjata atom Israel akan bertindak terlepas dari kesepakatan yang dicapai antara Amerika Serikat dan negara kekuatan dunia lainnya dengan Teheran Sebuah artikel yang diterbitkan oleh Jerusalem Post pada hari Minggu mengatakan Ancaman Iran seperti itu lebih penting daripada sebelumnya Eskalasi berbahaya dalam retorika Itu juga terkait dengan Iran yang mengunggapkan aspek program drone dan teknologi barunya tulis media Israel tersebut Kembali pada Januari 2012, media Israel melaporkan bahwa Komisi Energi Atom negara Yahudi itu telah memutuskan untuk menutup sementara reaktor nuklir di Mona Dengan alasan utama kerentanan terhadap serangan dari Iran Target utama rudal balistik jarak jauh Iran adalah Israel Dan kemungkinan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah serta instalasi minyak vital Israel memiliki salah satu sistem pertahanan rudal paling terkonsentrasi di dunia yang dikenal sebagai Iron Dome Pangkalan Amerika juga dipertahankan oleh sistem pertahanan rudal Patriot dan sistem pertahanan rudal lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!